Pembatasan sosial berskala besar telah dikurangi beberapa bulan terakhir demi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sayangnya, ekonomi Indonesia justru kini diambang resesi. Sementara tren kenaikan positif corona mencapai rekor tertinggi beberapa hari terakhir. Gedung KPK Lockdown 23 penyidik terpapar virus corona. Salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. Kian hari, kian banyak gedung perkantoran di DKI Jakarta tutup karena karyawan terkena corona. Tak aneh, karena dua hari terakhir penambahan corona di DKI tembus seribu kasus setiap hari. Lihat grafis ini. Penambahan positif corona setiap hari di DKI Jakarta dalam sepekan terakhir tak kenal ampun. Bertahan di angka tujuh ratusan hingga menembus angka seribu. Tren corona naik tinggi bukan cuma di Jakarta, tapi hampir merata di provinsi-provinsi besar tanah air seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Kata pemerintah, tingginya angka penambahan corona karena tes corona ke warga digenjarkan. Dalam beberapa hari terakhir, sempat beberapa kali itu bisa di atas 30 ribu, bahkan di atas 33 ribu. Jadi jumlah yang semakin tinggi. Nah dengan jumlah semakin tinggi, otomatis semakin banyak kemungkinan yang terjaring positif. Kemudian, walaupun jumlah pemeriksaan itu mengalami peningkatan, tetapi belum merata. Tragisnya, kenaikan positif corona diikuti kenaikan jumlah dokter meninggal yang tembus angka 100. Terbanyak di Jawa Timur 25 dokter, kemudian Sumatera Utara 15 dokter, dan Jakarta 14 dokter. Anehnya, tak ada kebijakan ekstra biasa melihat rekam angka kenaikan COVID-19 baik di level Jakarta maupun nasional. New Normal atau adaptasi kebiasaan baru sudah ketuk palut. Sepertinya tak ada kamus kembali ke pembatasan sosial berskala besar, sebagaimana awal corona berkentayangan di tanah air. Alasan pemerintah, pembatasan sosial menghambat roda ekonomi, dan biang keladi ekonomi tanah air melorot hingga minus 5 persen. Ini sudah dalam bentuk barang jadi. Saat rapat dengan para kepala daerah, Presiden Jokowi kembali menegaskan Indonesia diambang resesi. Karenanya Presiden meminta kepala daerah mempercepat realisasi APBD, baik untuk belanja barang dan jasa, hingga pencairan bantuan sosial. Tujuannya mendongkrak konsumsi masyarakat demi pemulihan ekonomi. Kuartal kedua, kita sudah pada posisi minus 5,3 persen. Sudah minus. Untuk itu, untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu satu bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Cuma punya waktu satu bulan menggenjot konsumsi masyarakat demi terhindar resesi, laksana misi mustahil. Dunia usaha sudah kembang kempis, mulai dari usaha besar sampai UMKM. Tenaga kerja banyak kena PHK atau minimal dirumahkan sementara tanpa gaji. Menyusutnya kegiatan usaha, dan antisipasinya juga kalau resesi juga tidak mudah ya, karena daya beli masyarakat secara umum kan drop semua. Karena di sisi sektor pekerja formal maupun informalnya, itu mereka tidak mendapatkan nafkah sebagaimana kondisi normal. Kalau tidak ada nafkah, otomatis daya belinya akan hilang. Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah tak hanya melulu fokus pada pemulihan ekonomi, dan juga menekan potensi penularan dan kematian akibat corona. Saya rasa itu, kalau misalnya di ekonomi akan mengikuti. Begitu masyarakat merasa kondisi daripada pandemi ini bisa terkendali, paling tidak tadi yang saya sampaikan, tingkat yang kematiannya bisa menurun, dan yang sembuh itu juga semakin meningkat, dan kasus baru itu juga menurun. Nah itu kalau pada kondisi itu, saya rasa ekonomi kita akan cepat pulih. Indonesia tak sendiri, seluruh dunia merasakan hal sama. Dibenturkan pilihan, mengutamakan ekonomi, atau fokus memutus mata rantai subaran corona. Oleh karenanya, perlu langkah tegas dan berani. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi anda. Ini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Terima kasih telah menonton!